Jadi ada satu kelompok yang memang sudah berjanji hari Sabtu itu hari ibadah. Pas hari Sabtu, paling banyak ikan hari Sabtu. Nanti hari Ahad, Senin, Selasa, enggak ada ikan. Nah, di sini iblis bermain. Ini jangan ke laut, ini kan ibadah Sabtu. Tapi pasang jaring-jaring, pasang apa hari Jumat. Nanti hari Sabtu ikan kena, hari Minggu ini ambil. Kelompok yang satu mengatakan, Ya Fulan, ini jangan main-main. Ini adab akan turun. Ini hilah, ini tipu muslihat saja. Nah, dia melakukan yang namanya Nahimungkar. Akhirnya antara kelompok yang melakukan Nahimungkar dan kelompok yang satu, dia buatkan hadis macam tembok pemisah. Sebab dia yakin ini kena agak sepekan, dua pekan, seminggu, dua minggu. Suatu hari, enggak ada suara di kelompok ini. Diintip dari atas tembok itu, sudah jadi hiradah, jadi monyet semua mereka. Ibn Abbas ketika menyampaikan riwayat ini, bakal menangis, dia katakan maksiatun wahidah, satu kali maksiat, terus diturunkan azab kepada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jamah masjid selasa yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di pengajian selasa ini. Kita akan teruskan kajian kita Melalui kitab Naso'eh Dinia Saya persilakan Akuna Suwanta untuk membacakannya Kuala Tafadol Masyukuran Kuala Tafadol Masyukuran Jadi, ini lanjutan dari perintah Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, kalau kita lihat ayat-ayat Allah yang sangat banyak, dijelaskan di situ dan saya sudah menjelaskan pada pertemuan yang lalu tentang cerita Ashabu Sabtu. Ini cerita kelompok Bani Israel yang melanggar waktu ibadah di hari Sabtu yang sudah ditentukan tersebut, yaitu kelompok-kelompok yang hidup di zaman Nabi Allah Dawud. Bahkan perintah Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, kalau kita lihat dalam surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 71. Itu perintah Amar Ma'ruf Nahi Mungkar didahulukan dari perintah dari melaksanakan mendirikan solat dan mengeluarkan zakat. Jadi, kalau kita baca ayat tersebut, mereka-mereka yang melaksanakan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, itu sebelum melaksanakan ibadah solat dan mengeluarkan zakat. Silahkan, terus. Jadi, melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangan. Berarti, mereka-mereka yang punya kekuasaan, punya power. Jadi, bukan sembarang orang yang melaksanakannya, tetapi mereka yang punya kekuatan, kedudukan, dan jabatan, serta didukung dengan undang-undang, maka rubah, jangan dibiarkan. Kecuali mereka yang punya kekuatan, cukup dengan apa? Dengan lisan, disampaikan dengan kata-kata. Kalau penguasanya, mampu merubah, tapi tidak merubah, dekati, nasihati. Bicarakan dengan dia, nanti dia yang melaksanakannya. Kalau tidak mampu dengan lisan, ya dengan hati. Artinya, hati tidak setuju, karena memang dua-duanya dia tidak memilikinya. Silahkan. Coba kita lihat. Jadi, manusia itu, atau seorang mu'min, kerjanya itu menyebarluaskanlah, menyampaikan sifat-sifat yang santun, yang rahmah, mengkasihi mereka-mereka yang lemah. Juga, tidak dikatakan seorang mu'min pula yang tidak menghormati orang lebih tua. Itulah yang dikatakan akhlak, sifat tawazuh. Juga melaksanakan amr ma'ruf na'imungkat. Ada satu peristiwa di zaman Rasulullah SAW. Ada salah satu pimpinan kabilah yang bernama Adi Ibn Hatim. At-Toi. Orang ini di daerahnya, posisinya seperti raja lah. Sangat dimuliakan. Dia mendengar Islam. Dia tahu yang namanya Kisra, Kaisar, Romawi, Persia, raja-raja di dunia dia kenal. Dia mengenal dan mendengar tentang Rasul kita SAW. Dia sudah bayangkan, ini pasti raja. Ketika dia datang di kota Madinah, Dia bertemu, Rasul mengajak ke rumahnya. SAW. Kita baca dalam beberapa riwayat, terutama di kitab Ibn Isyam. Datanglah dia ke Madinah dan diajak oleh Rasul SAW ke rumahnya. Di tengah jalan istauqafatuhu, ada seorang wanita tua, hitam, menghadang Rasul SAW. Rasul berhenti di depannya itu, wanita lama, didengerin. Dia diungkapkan unek-unek dengan keinginannya. Ini bukan karakter dan perilaku para raja yang saya kenal di seluruh dunia. Ini hanya terjadi, ini kalau seseorang punya akhlak para Rasul, Rasul dan para Ambiya. Bukan hanya itu, didatangi lagi. Ada beberapa riwayat mengatakan, Wahai Rasulullah, saya ini kan hamba sahaya. Terus terang ajak, dikerjakan pekerjaan yang di luar kemampuan saya. Dulu masih muda, mungkin masih kuat. Disuruh ini, habis, suruh memasah, mencuci. Ini saya tidak kuat. Tolong, omongin deh majikan saya ini. Ada beberapa riwayat, Rasul datang ke rumahnya. Diomongin coba. Yang gini tidak ada kecuali akhlak para Ambiya. Itu yang membuat dia tertarik dan masuk Islam. Belum ketika di rumahnya, bagaimana Rasul mempersilahkannya dengan, Ya, karpet, duduk bersama-sama. Panjang diceritakan. Jadi kalau seorang mu'min tidak punya sifat rahmat pada sesamanya, Tidak juga menghormati orang yang mesti dihormati, Tidak melakukan amr ma'ruf dan nahi mungkar, Terus apa yang bisa dibanggakan dari seorang mu'min? Ini yang dijelaskan. Silahkan. وقال عليه الصلاة والسلام Kalau tidak ada yang melaksanakan amr ma'ruf, Amr ma'ruf dan nahi mungkar, mungkin amr ma'ruf banyak. Tapi yang melakukan nahi mungkar yang sedikit. Sifat takut, sifat ini. Orang kalau takut sama manusia, akhirnya yang terjadi, Takut dengan segala sesuatu. Tapi kalau takut sama Allah, Allah akan membuat orang lain semua juga takut sama dia. Saya ceritakan di zaman Belanda, Ini peristiwa terjadi, Mungkin masyarakat di Kota Pekalungan tahu. Ada seorang soleh ma'ruf lah di Pekalungan. Di zaman Belanda coba, Ada wanita yang pakaiannya itu sampai pahanya kelihatan. Yang namanya, Dia merasa dia punya power lah. Kemudian dia tegur dan, Dengan ya mungkin untuk orang awam, Tidak maulah. Mau tidak maulah, Polisi di zaman Belanda itu, Allah ma'salli ala Sayyidina Muhammad, Membawa dia dipanggil kantor polisi. Artinya, Dia menunjukkan bahwa ini tidak dibolehkan dalam Islam. Mungkin kalau di kampung lain, Ya silahkan. Tapi di daerah dia itu semua pakai hijab. Ini menampakkan pakaian yang membuat masyarakat juga, Terganggu keislamannya. Ya dengan tongkatnya dia pukul aja mungkin. Walaupun tidak keras, Tapi dia, Akhirnya dibawa dia, Kantor polisi. Antem tahu ketika dia dibawa kantor polisi, Polisnya pada lari. Di zaman itu. Karena melihat dia datang kiri kanannya singa juga. Lari, Sudah daripada deketin singa. Padahal dia datang biasa. Jadi orang kalau takut sama Allah, Allah membuat orang lain pun takut pada dia. Tapi kalau takut sama manusia, Ya Allah akan jadikan dia takut dengan apa-apa segala sesuatu. Apapun dia sendiri yang takut. Dibuat dirinya itu jadi penakut. Ngelihat sesuatu yang tidak mesti takut, Jadi takut juga. Silahkan. Wala yakbalu Allah Ta'ala. Tidak ada ungkapan, La ilaha illallah. Bukan hanya dimana tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. Maknanya itu luas. La razzika illallah. Tidak ada tempat kita bersandar kecuali kepada Allah. Itu maknanya la ilaha illallah. Jadi maknanya itu luas. Tidak ada masa depan kecuali di tangan Allah SWT. Sebab sebagian orang takut masa depannya. Saya punya anak harus satu saja. Nanti siapa yang memberikan anak saya atau dua saja. Siapa yang akan memberikan rezeki kepada anak. Ini akidahnya tidak beres. Harus diintropeksi dirinya itu sendiri. Kalau tidak ada amar maruf dan nahi mungkar. Nanti yang baik pun ketika turun azab. Penat semuanya. Orang yang soleh pun akan terkena azab juga. Karena tidak melakukan amar maruf dan nahi mungkar. Tapi kalau dilakukan oleh orang-orang yang soleh. Insya Allah yang melakukan itu akan selamat. Seperti yang saya sudah sampaikan. Dalam bulan yang lalu. Cerita ashabus sabit. Yang merakukan nahi mungkar. Yang selamat. Yang lain. Masahahumullah. Allah rubah. Bentuk dan wajah dia menjadi kuradah. Menjadi kera. Teruskan. Al-Fatihah. 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 Al-Abdiri. Al-Fatihah. wal-nahi anil munkar wadhalika qaqawlihim innahu la yakbalu minna ma amarna au nahayna au anna hu yahsulu lana biwasita til amri wal-nahi adhan la natiquh wa ashba dhalika min tawahumat mal la basirata lahu wala ghayrata ala dhinillah ta'ala wa innama yajuzu sukuudu inda tahaqquqi wuku'il adha al-kathir aw tayakuni adhamil qabul wa ma awujudi dhalika fal amru wal-nahyu ahdal wa awla ghayr anna hu yaskutul ujub jadi begini jadi gak ada cerita alasan-alasan yang sebenarnya alasan rekaya saja orang kadang-kadang mengatakan wah ini berat gak ada gunanya dinasihati juga gak mempan ini juga saya ceritakan cerita ashabu sahabat tahun apa bulan yang lalu jadi ada satu kelompok ya saya ulang lagi lah tidak apa-apa sebab sebagian mungkin tidak hadir satu kelompok yang memang sudah berjanji hari sabtu itu hari ibadah dan mereka kelompok nelayan pas hari sabtu paling banyak ikan hari sabtu sampai main-main di atas air baringan ikan yaudahlah macam-macam nanti hari ahad senden selasa gak ada ikan nah disini iblis bermain itu jangan ke laut itu kan ibadah sabtu tapi pasang apa namanya jaring-jaring pasang apa hari jumat sore pasang aja nanti hari sabtu ikan kena hari minggu dia ambil nah itu kan hari sabtu gak kita gak ke laut nah itu akhirnya benar dia buat kelompok yang satu mengatakan ya fulan ini jangan main-main ini azab akan turun ini khilah ini tipu muslihat saja kalau udah dilarang ya dilarang jangan pakai buat jaring hari jumat sabtu dibiarkan ah diambil nah dia melakukan yang namanya nahi mungkar yang satu mengatakan gak perlu dinasihati juga gak ke dunanya nanti biar azab turun sama mereka akhirnya antara kelompok yang melakukan nahi mungkar dan kelompok yang satu dia buatkan haji semacam tembok pemisah sebab dia yakin ini kena azab bener sepekan dua pekan seminggu dua minggu suatu hari gak ada suara di kelompok ini biasanya rame diintip dari atas tembok itu sudah jadi berubah jadi kirodah jadi monyet semua mereka ada beberapa riwayat mengatakan jumlahnya hampir 70 ribu Ibnu Abbas ketika menyampaikan riwayat ini bakal menangis dia katakan maksiatun wahidah satu kali maksiat terus diturunkan azab kepada mereka jadi siapa yang selamat yang selamat yang melakukan nahi mungkar tadi selamat mereka saya gak akan ulang cerita sudah saya ceritakan tapi saya ingin jelaskan disini bahwa harus melakukan yang namanya nahi mungkar mulai di rumah suami harus melakukan jangan di rumah masakan kurang asin ribut sama istrinya pasien dia ambil garam malah tidak ditaruh garam lebih sehat kenapa di restoran restoran itu garam taruh di luar jangan dimasak kalau dimasak jadi racun ketika istri tidak kurang garam Alhamdulillah berarti istri paham masalah kesehatan ambil garam sedikit merica juga begitu jangan juga dimasak kasih sendiri ini kan wajah-wajah sudah sering di restoran juga walaupun macam-macam restoran biasanya ada garam ada pepper ada merica itu maksudnya dua-dua ini jangan dimasak kapan seseorang itu marah kalau males kalau tidak mau sholat jamaah kalau ini itu marah bangun kena anak-anak tapi yang hal-hal yang kaitan dengan pribadi udahlah gak perlu ribut masalah itu tapi kadang-kadang yang terjadi adalah nahimungkar itu kalau kaitan dengan pribadi terus singgung ngamuk ini ngamuk pribadi dia ini gak boleh marah sesuatu yang cinta karena Allah dan marah pun karena Allah subhanahu wa ta'ala terutama maksiat yang jelas kalau di masyarakat ada maksiat yang jelas terang-terang harus bangkit semuanya kalau gak turun azab contoh saya kasih contoh yang terjadi di Sulawesi Tengah 2016 masyarakat memunculkan tradisi lama tradisi lama itu sesajian ke laut itu sebelum Islam kambing atau sapi ditombak terus disajikan ke laut saat-saat itu ketika sesajian muncul gak biasa yang muncul ada puluhan buaya itu muncul di laut itu sendiri karena sabung dengan sungai dianggap biasa lah sudah diingatkan oleh sebagian masyarakat bagian ulama tahun berikutnya masih juga dimunculkan alasannya apa kita mau mendatangkan turis ini masyarakat muslim para ulama para pendiri al-khairat kakek kami sendiri sudah sudah gak ada lagi yang itu udah muncul al-habib Idrus bin Salim al-Jufri udah gak ada lagi zaman dia muncul berikutnya lagi angin jadi tenda-tenda pada jatuh semuanya terakhir pun masih juga kemarin di 2018 ya akhirnya itulah yang datang gempa bumi tanah bergerak tsunami yang di pantai itu semua kelautan gak tau jumlahnya berapa hotel-hotel 8 tingkat semua runtuh sudah tidak tahu berapa desa-desa tenggelam ada 2 desa besar azab turun ini azab yang soleh pun dia bisa kena tetapi mereka-mereka yang mengingatkan melakukan nahimukar insyaallah mereka selamat semuanya jadi kalau ada kalau ada kemaksiatan yang terang-terangan harus ditegur jangan diem kalau kemaksiatan yang tidak kelihatan selagi ada iblis sampai kiamat pun sampai kapan pun dia ada maksiat yang tidak kelihatan jangan kita melakukan yang namanya memata-matai orang mudah maksiatan yang tidak terang antara dia dengan Allah silahkan ini contohnya kalau kaitan dengan pribadi dicaci maki sama seseorang masalah hartanya ribut ya tapi ketika sesuatu yang berkaitan dengan agama meremehkan nah ini yang tidak boleh kalau pribadinya dijilat-jilatkan terus sibuk kita kita baca dalam sejarah al-imam al-hasanul basri radiyallahu anhum ada sesuara mengatakan wahai imam si fulan mengatakan kepada kamu abisnya yang membuat imam hasan supaya marah dia tenang aja apa jawabannya aturi du antaku nabari dan di syaitan kamu jadi tukang poses setan sini jadi dia tidak berikan peluang orang itu membuat dia emosi aturi du antaku nabari dan di syaitan ini korma serahkan sama si fulan yang ini serahkan sama si fulan jadi yang mencaci maki dia itu malah dibagikan dibalas dengan dengan kurma ada yang lima kilo ada yang tujuh kilo udah kasih setelah itu selesai jadi orang ketika berbuat buruk dengan kita jangan dengan buruk juga jangan disitu melakukan rahimungkuat bela diri jangan ini pribadi kita lihat bagaimana baginda rasul sallallahu alaihi wasallam dan itu suri toladan umat sepanjang masa dan sepanjang zaman dan ilayu milqiyamah gak pernah beliau itu marah kalau kaitan dengan pribadi di ta'if juga rasul sabar peristiwa apapun yang berkaitan dengan pribadi ya tidak walaupun sahabat yang lain sudah geram sudah siap untuk memenggal orang yang mau berbuat demikian tapi rasul sabar karena kaitan dengan pribadi tapi kalau berkaitan dengan agama dia akan mengatakan anak nabi lakadib anak nabdil muttalib aku seorang nabi bukan penjusta aku yang paling depan kalau kaitan dengan membela agama dia paling depan nah kita harus begitu harus kita tahu mana yang namanya nahi mungkar bukan kaitan dengan pribadi dijelek-jelekkan terus kita bela diri seakan-akan disitu nahi mungkarnya bukan silahkan yushahidul mungkarati wala yunkiruha ma'al qudrati syarikun li ashabiha li ashabiha fil ismi wakadhalika alladhi yaradha biha wa in lam yakun hadiran indaha bal wa in kanat bayna wa bayna almaudi iladhi taktumalu fihi misu ma bayna al-mashrik wal-maghrib waladhi yukhalitu ahlal mungkari wa yu'ashiruhum wa in lam ya'amal bi'amalihim ma'dudun inda Allah minhum wa in nazilat bihim uqubatun ashabatuhu ma'ahum wa la yanju wa la yaslimu illa bin nahi summa bilmucanabati walmufaraqati lahum illam yakbalu wa yankadu lil haqi jadi begini hidup ini selalu seseorang itu berinteraksi dengan masyarakat gak mungkin hidup sendirian olehnya itu kita harus siap-siap kalau kita kumpul dengan mereka-mereka yang ahdul ma'asi mampu gak kita melakukan perubahan disitu kalau gak mampu ya jangan disitu kumpulnya sebab manusia dalam hidup itu hanya dua pilihan imma tu'asir awtata asar mampu gak kita mewarnai merubah gak mampu ya bisa juga terwarnai dengan mereka kalau kita mampu dan kita sabar sebab merubah karakter pun juga tidak mudah mungkin bisa sehari dua tapi kita punya niat bukan terus tidak kumpul dengan orang-orang yang berbuat dosa memang semua kita juga berbuat dosa tapi ada perbuatan itu yang terang-terangan yang ya kelihatan sama orang banyak ini harus dihindari tapi ada mereka-mereka yang berbuat maksiat sirran gak ketahuan tapi seseorang itu tahu ya dinasihati pelan-pelan pelan-pelan sampai dia bisa berubah yang berinteraksi dengan manusia dan sabar sama mereka itu jauh lebih bagus jadi mereka-mereka yang tidak kumpul dengan orang dan tidak sabar uzlah di gunung sendirian ibadah saja mana yang lebih bagus kumpul di masyarakat nasihati sabar ini juga lebih bagus yang ini dicaci maki yang ini udahlah terus tapi kalau dia bisa berhasil menyampaikan pesan-pesan agama pesan-pesan din kepada mereka dan mereka dapat didaya wahlahnya luar biasa kenapa pahalanya luar biasa yang mendapatkan hidayah ketika beramal dia dapat pahalanya terus coba yang tadinya tidak sholat jadi sholat yang tadinya tidak birul waliden jadi birul waliden baik taat sama kedua orang tuanya yang tadinya kikir tidak membantu masyarakat jadi membantu masyarakat jadi pemurah yang tadinya ini jadi bagus jadi hidup ini kita melihat apa yang di sekitar kita contoh lihatlah ke langit jadi seperti langit apa itu coba lihat langit begitu luas jadi cita-cita kita rencana kita seperti langit itu yang tidak ada batasnya karena rahmat Allah luar biasa lihat langit terus kita lihat ada pohon jadi seperti pohon pohon itu memberi dan tidak menunggu balasan dari yang mengambilnya sama manusia memberi jangan tunggu balasan masa kalah sama pohon jadi seperti lautan yang dalam banyak rencana-rencana kita yang tidak semua orang tahu kebaikan tidak ada yang tahu coba coba lautan banyak sekali kebaikan jadi seperti lautan juga jadi lihat ada batu keras jadi seperti itu keyakinan itu tidak berubah jadi seperti batu bukan batu ini keras kepala bukan batu itu keyakinan keras arti kalau punya prinsip yang bagus tidak bisa berubah terus jadi seperti apa lihat pasir jadi seperti pasir apa itu lihat orang kalau berbuat kebaikan itu seperti yang berjalan di atas pasir tidak kedengeran suaranya tapi bekasnya ada coba kalau jalan di pasir ada bekas kan ada suaranya tidak ada suara jadi seperti pasir pasir di padang pasir itu lihat kalau jalan kelihatan di situ ada bekas tapi kebaikan orang tidak tahu jadi banyak di sekitar kita itu yang kita contoh makhluk-makhluk Allah yang banyak silakan walhub fi Allah walhub fi Allah li ahli طاعته walbukd fi Allah li ahli معasiatه min awsak oral iman وقد belgana an rasul Allah sallallahu alihi wa sallam anna wqal lama ahdath bernu israel la ahdath nahahdhum علamahum falam yastamih laha fahalatuhum bernyak bernyak wawakaluhum falamma fa'alu dhalika daraballahu biqlubi ba'dihim ala ba'd wala'anahum ala lisan dawuda wa'aisa ibn maryam wafi qisat ahli al-qariyat alati kanad hadirat al-bahar annahum lama istahallu istiyadah al-maharram alayhim yawm sabit tafarraqu salas firak fa firkatun istadu wa istahallu ma harram allahu alayhim wa firkatun amsaku wa nahawuhum walam yufariquuhum wa firkatun faarquuhum wa kharaj min bayn azharihim ba'da nahyi lahum falamma nazalat lakubat ammat al-aula wakad al-thaniya liqamatihim ma'ahli al-mahsiyati wa'in lam yamaloo bi'amalihim wanajat al-firqah al-thalisa wa'zalika qaluhu ta'ala anjayna al-ladhiyna yanhawna an-suk wa'akhadna al-ladhiyna dhalamu bi'adhabin ba'isim bima kanu yafsukun ya itu famasakhahum Allah famasakhahum Allah famasakhahum Allah karadatan wa'la'anahum kama fil ayat al-ukhra awna la'anahum kama la'anna ashab al-sabd wa'takun al-hijratu wal-mucanabatu li'ahli al-ma'asi inda al-iyasi ini sudah saya ceritakan di bulan yang lalu dalam beberapa riwayat mereka hidup hanya tiga hari kemudian ahlakahum Allah jadi hanya tiga hari kemudian setelah itu mereka meninggal semuanya walaupun ada yang tidak melakukan kena juga gak melakukan dia kena karena diem nah itu tapi yang selamat yang merakukan nahi mungkar terus wa'alam anahu laysa biwajib al-ahadin ayyabahata anilmunkarat ilmustawrah masturah mustawrah masturah masturah hatta yungkiruha idha raaha bal dhalika muharramun liqali ta'ala wala tajassasu waliqali nabi alayhi sallam man tatabba awratah akhi tatabba allahu awratah jadi mungkar yang tidak kelihatan itu tidak boleh di kuntiti atau dicari-cari atau di yaudah yang gak kelihatan antara dia dengan Allah jangan terus eh kamu tadi berbuat ini kan kamu kan kelihatannya ini berbuat maksiat jangan kalaupun ada seseorang yang berbuat maksiat diam-diam dan seseorang tahu tutup ayibnya tadi yang menutupi ayib seorang muslim Allah akan tutup ayibnya nanti ke hari kemudian jangan ayib yang seseorang tahu terus cerita sana-sini menasihati seseorang di depan orang banyak tidak boleh ini orang buat dosa wahai sipulan anak nasihati ya kamu dibuka ayibnya menasihati seseorang di depan orang banyak berarti telah membuka ayib orang tersebut boleh tidak boleh coba kita lihat bagaimana baginda rasul sallallahu alaihi wassalam kenapa ada sekelompok masyarakat yang melakukan ini yang melakukan ada di situ oh saya ini berarti tapi tidak ada yang tahu dan tidak boleh merendah-rendahkan diri pula di depan orang contoh seseorang mengatakan teman-teman saudara-saudaraku saya ini kandung kurang infak saya terus terang kurang puasa Senin Kemis masih kurang orang tahu dia puasa Senin Kemis orang tahu dia paling banyak infaknya tapi ketika dia ngomong begitu berarti dia ingin dipuji yang menjelek-jelekkan merendahkan diri di depan orang banyak berarti dia mau dipuji dia mau dipuji itu yang menasihati orang di depan orang banyak berarti dia buka aib orang tersebut dua-duanya tidak boleh ada juga yang mengatakan ya supaya tidak ketahuan ini bantuan dari hamba Allah pembanya kan satu mesti itu tahu hamba Allah dia juga boleh enggak mendingan terus terang aja udah coba itu nanti ada ada yang ngomong wah lihat juga dia yang bantu tapi tetap hamba Allah ya memang dia hamba Allah tapi akhirnya dia puji itulah keikhlasannya nanti bisa tidak ikhlas olehnya itu ulama kita mengatakan orang-orang yang ikhlas itu dalam bahaya juga yang selamat yang apa yang aman itu yang mukhlasun bukan mukhlasun saya sering tanya apa bedanya mukhlasun dan mukhlasun ada yang jawab atau apa bedanya mukhlas dengan mukhlas ada yang jawab ada ustaz si pula namanya mukhlas yang satu namanya mukhlas bukan itu maksud saya bedanya itu kalau mukhlasun itulah yang iblis tidak mampu mengganggunya dalam sebelas ayat iblis mengatakan ketika akan mengganggu manusia dia mengatakan terakhir illa ibadaka minhumul mukhlasin la atiyanahum aku akan ganggu depan, belakang, kanan kiri, dikiri, dikiri segala cara kecuali hamba-hambamu yang mukhlasin mukhlas itu iblis tidak mampu apa bedanya mukhlas dengan mukhlas kalau mukhlas tadi masih dalam bahaya juga seperti hamba Allah seperti ini masih dia dalam dalam kondisi dia bisa-bisa tidak ikhlas tapi kalau mukhlas yaudah kerjaannya begitu dia kerjaan dia memang ikhlas ada orang gak ada orang sudah habitat dia dan yang paling besar adalah Allah membackup menjaga dia selalu dalam kondisi ikhlas Allah maj'al namen ibadikal mukhlasin mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua dari hamba-hamba Allah al-mukhlasin teruskan jadi jangan terburu-buru menerima kabar jadi kalau ada kabar bata bayanu klarifikasi dulu benar gak berita ini antusibu kauman bijahalatin jadi kalau kita dengar kabar langsung menghukum kenyataannya sikap tadi tidak benar harus klarifikasi tanya di berita sana-sini jangan terburu-buru gunjing gunjing juga gak boleh jadi ada orang-orang kalau dikasih berita Ahsan nanti kalau ada berita lagi kabarin gak boleh juga tadi Imam Hassan sudah contoh aturidu antakuna bari dan lishetan mau jadi tukang pose setan ente kamu padahal berita itu bisa benar sebab yang suka memberikan kabar ketika kita ngomong dia akan kasih kabar omongan kita ke orang lain juga nah itu jadi yang suka bawa-bawa berita suara kata-kata antum akan disampaikan juga padahal itu rahasia nanti dia ngomong sama orang ini rahasia ya jangan kabarin akhirnya satu kota tahu semua coba mana ada rahasia terus rahasia rahasia gak ada yang rahasia jadi mereka yang sering memberikan kabar-kabar tentang seseorang dia akan mengkabarkan hal ehwal kamu kepada orang lain kalau kamu terima nah itu sunat Allah begitu terus وَذَلِكَ لِأَنَّ حُسْنَ الظَّنِّ بِالْمُسْيْمِينَ أَمْرٌ لَازِمٌ وَقَدْ كَسُرَتْ بَلَاغَاتُ النَّاسِ بَعْدُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَعَمَّ تَسَهْلُ فِي ذَلِكَ وَقَلَّتِ الْمُبَالَهِ وَارْتَفَعَتِ الْأَمَانَةِ وَصَارَ الْمَشْكُرُ إِنْدَ النَّاسَ مَنْ وَاَفَقُهُمْ عَلَى هَوَا أَنْفُسِهِمْ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُسْتَقِيمٍ لِلَّهِ وَالْمَضْمُ إِنْدَهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا صَالِحًا فَتَرَهُمْ يَمْدَحُونَ مَنْ لَا يَسْتَأْهِلُ الْمَدْحِ لِمُوَافَقَتِهِ إِيَّهُمْ وَسَكُوتُهُ عَلَى بَاطِلِهِمْ وَيَذُمُّونَ مَنْ يُخَالِفُهُمْ وَيَنْصَحُهُمْ فِي تِينِهِمْ هَذَا حَلُ الْأَكْفَرِ إِلَّا مَنْ عَصَمَهُ اللَّهِ فَوَجَبَ الْإِخْتِرَاسِ وَالتَّحَفُظَ وَالْإِخْتِعَطَ فِي جَمِئِ الْأُمُورِ فَإِنَ الزَّمَانَ مَفْتُونَ وَأَهْلَهُ عَنِ الْحَكِي نَاكِبُونَ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَهَمَّ الْأَقَلُونَ وَهُمُ الْأَقَلُونَ Jadi orang-orang yang punya hati yang bersih dari zaman ke zaman semakin sedikit semuanya itu muncul persekongkolan, pertemanan yang tidak sehat Jadi orang yang selalu memberi kebaikan wah disebarluaskan ini orang baik Padahal ujung-ujungnya dunia saja Tapi orang yang soleh, orang yang ini ya disebarkan satu hal yang tidak jelas juga Jadi orang-orang yang baik yang jujur, yang amanah sama kelompok-kelompok ini karena dia kurang memberikan sesuatu ya dijelek-jelekkan juga Jadi zaman ke zaman ini selalu berubah Kejujuran sudah berkurang amanah berkurang Yang terjadi adalah kita lihatlah dari yang kita dapatkan sekarang sifat tawazuk sudah berkurang yang muncul ya apa ya bahwa dia lebih bagus dari sipulan ini lebih bagus dari sipulan Padahal kita tahu seperti ungkapan Imam Hasanul Basri Apa sih yang dikatakan orang Zahid Orang Zahid itu kalau mengatakan si fulan Afzal minni Nah coba Jadi saya lebih rendah dari dia Fulanun Ahsan minni Wa Afzal minni Antum bayangkan Jadi gak pernah mengatakan bahwa diri itu yang paling hebat paling-paling-paling Gak ada bahasa itu tidak muncul Tapi ketika keluar dari rumah melihat sipulan Wah wah Afzal minni Ini lebih bagus dari anak Dan nanti ujung-ujungnya Antum akan dapatkan masyarakat yang sehat Contohnya apa Ketika semua punya peluang jadi gubernur Dia akan lihat Fulan lah yang lebih pantas jadi gubernur Kira-kira ada Pilgub gak? Gak ada Untuk apa Pilgub? Lima orang kumpul Buat apa Pilgub? Antum aja jadi gubernur Antum lebih bagus dari anak Jadi gak ada lagi money politik Nanti kita bantulah Antum dari semua sisi lebih bagus dari anak Nanti yang sana bilang Antum lebih pas Sampai muter-muter ya mudah-mudahan kena yang pertama biasanya begitu Dan itu terjadi ketika para perjuang para syuhada di medan perang saat-saat dia dalam detik-detik terakhir biasanya mereka minta almak saya minta air Ketika didatangkan air dia mau minum dia lihat saudaranya juga butuh kasih sedia sipulan Sampai kembali ke dia dan kuluhum syuhada meninggal semuanya coba Air pun mendahulukan yang lain coba Mana gak usah minum dah kasih sipulan lihat ini dia membutuhkan Terus muter kembali ke dia dia udah yang lain juga itulah jiwa-jiwa yang bayangkan kalau masyarakat memiliki orang-orang semacam ini apa gak akan terbentuk yang namanya baldatun toyibatun warapun ghofur akan jadi tidak ada kesombongan di bumi ini kecuali Allah menghancurkan mereka-mereka yang sombong kalau dia satu negara negaranya akan hancur kalau dia yang namanya Titanic kapal kapal pun tenggelam challenger hancur juga ini presiden China Xi Jinping Xi Jinping Xi Jinping Xi Jinping atau Xi Jinping ya Xi Jinping Xi Jinping 70 tahun RR perayaan 70 tahun Republik Rakyat China dia mengatakan tidak ada kekuatan pun yang bisa melawan menghancurkan China virus dan di prediksa virus ini dalam waktu dekat akan mencapai 600 juta China 40% dari penduduk China yang meninggal atau tidak meninggal akan tersebar hancur-hancuran coba saudara-saudara kita di UIGUR pakai pakaian Islam pakai jilbab dilarang sekarang mereka pakai semua dan terpaksa pakai kan tutup kepala ini semua dan kondisi terpaksa coba semua ditutup bahkan bukan di rumah dikunci juga penjara semua virus apakah itu senjata biologi yang mereka buat yang bocor ataupun dari mana tapi yang jelas itu adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala siapapun yang bergenda fulan berkehendak si fulan berkehendak tapi kehendak Allah yang akan terjadi tidak ada kehendak manusia tidak usah jauh-jauh kita sekarang duduk kita ingin duduk kalau Allah tidak izinkan tidak terjadi mau bangun pun Allah tidak izinkan tidak terjadi apa tidak bersyukur sehingga ada pilihan mau kaya atau syukur ada yang bilang ustaz kaya dan bersyukur enggak satu harus satu mau kaya atau bersyukur harus satu jangan dua-duanya syukur begini ceritanya ada orang mungkin saya sudah ceritakan dalam bentuk yang lain sholat di masjid setelah sholat dia sangat miskin setelah jamaah keluar dia temuin imamnya mau apa nak mau minta wirid supaya kaya ada mungkin imamnya punya wirid-wirid tertentu supaya jadi kaya loh kamu kenapa saya miskin kamu miskin mau kaya sekarang mau enggak usah pakai wirid sekarang kamu berapa matanya dua ini di pinggir ini ada rumah sakit yang siap menerima donor mata kasih seratus juta kamu terus dia bilang kok begitu jalannya kok caranya begitu nah kamu kok mau uang kan tapi kok mata ya ini langsung dapat enggak mau seratus ya dua ratus deh enggak mau nanti pandangan saya enggak jelas nanti masih bisa kamu satu mata masih bisa memandang apalagi melihat uang jelas itu enggak mau lima ratus enggak mau juga satu miliar enggak enggak mau saya saya bukan kok caranya begini pasti dia ngomong kok caranya begini nah kamu kan mau minta uang yaudahlah enggak usah mata tangan aja tawar lagi ini bisa ada yang mau donor tangan juga bagaimana pokoknya disambung kasih seratus lima ratus satu M enggak mau juga ada pilihan nih manusia kan punya dua ginjal satu udah cukup juga ini ada siap ini mau menerima donor ginjal kelihatannya ginjal kamu pas itu biasanya orang-orang wajah begini ginjalnya bisa digunakan dimana-mana sampai dua miliar enggak mau jadi di tubuh kamu ini ratusan miliar kamu mau bersyukur atau mau kaya sekarang kalau kamu lepas semua tadi kamu kaya sudah ginjal satu mata satu itu ini udah puluhan miliar mau kaya atau mau bersyukur mau bersyukur lah saya sudah sudah kamu ini jalan kaya raya yang kamu jalan dengan melenggang ini miliaran triliunan kaya raya tinggal bersyukur tenang sudah kalau riski kamu enggak ada ambil orang lain jadi kalau riski seseorang yang Allah sudah tentukan enggak mungkin diambil semua orang tenang aja ya artinya tenang itu ya berikhtiar juga jangan kunci kamar terus diem aja tapi ada yang mencoba juga ada beberapa asar cerita juga banyaklah yang mencoba akhirnya terjadi jadi orang mau tahu mau mencoba bukan kunci kamar dia lari sampai di atas bukit dunun sudah masuk di gua begitu dia diem aja sejam dua jam akhirnya ada pemburu ada yang lari ada yang masuk ke gua ngeliat ini ini orang mau mati akhirnya dikasih roti di mulut dia dapet juga risiknya coba antuk bayangan Allah takdirkan karena dia mau tawakal betul sampai orang Allah ciptakan tershir dan dikondisikan seseorang di perintah sampai ada yang juga karena dikejar singa masuk di gua situ bawa roti wah ini mau mati juga kasih jadi dipaksa masukkan di mulut padahal juga merem juga dia risiknya dapat juga nah itu dengan keyakinan cuma antuk jangan coba ini peristiwa lain jangan terus mau dicoba kok anak gak dapat itu asar peristiwa peristiwa yang jelas bahwa kalau sudah risik seseorang gak akan orang lain yang ambil silahkan artisanahu artisanahu adalah jamalahu sesuatu yang halus itu kalau dilakukan jadi indah ya terus walanuzia minshan ila shanahu walanuzia dahu qabbahahu jadi kalau gak ada lin sifat santun jadi jelek antuk melihatkan orang yang mengukir itu pelan dia jadinya indah coba yang gak lagi ukir gak mungkin dia caranya keras hantam jadi gak jadi ukiran itu dengan keindahan halus dengan hati juga baru jadi kalau mau ngukir emosi ngantam sana sini bukan ukiran ya malah gak ada yang tertarik sesuatu yang indah itu lakukanlah jadi walaupun nahi mungkar pun tidak mesti dengan cara yang mungkar juga nah ini penting kalau orang tujuannya baik cara untuk mencapai tujuan pun harus bagus juga seperti perintah Allah kepada Nabi Musa alaihissalam wa harun faqula lahu qawlan layinan perintah Allah pada Nabi Musa dan Harun katakan pada Fir'aun dengan kata yang bagus mudah-mudahan dia sadar mudah-mudahan itu dengan Fir'aun jadi kalau tujuannya baik cara untuk mencapai tujuan pun harus baik juga ada yang sifatnya umum ada yang sendirian itu cara-cara untuk bagaimana kita menyampaikan pesan silahkan jadi bayangkan itu Rasul kita kalau dengan sifat kalau bukan kerana kesantunan kalau dengan sifat kasar keras orang akan lari semuanya jadi santun bashiru itu perintah-perintah dari baginda Rasul berikan kemudahan jangan membuat kesulitan kasih kabar gembira jangan sering nakut-nakuti orang terus jadi kalau para duat para daik jangan cerita neraka terus nanti masyarakat ustaznya ini pasti neraka lagi jangan kalau antem cerita neraka cerita surga dan Quran selalu begitu ada surga ada neraka dan jangan beri kesulitan sama orang kasih kemudahan agama ini tidak sulit kita lihat bagaimana Rasul kita s.a.w. ketika sholat kedua cucunya Sayyidina Hassanul Hussein menungganginya antem sebagai orang tua pun harus siap-siap jangan terus marah sama ibunya ini bagaimana bagaimana kita bisa husuk ini anak-anak ini nain-nain yang penting ada anak pun tidak husuk juga masalahnya akhirnya anak-anak yang disalahkan anak umur 3-4 tahun tidak ada cerita tidak paham dia apalagi kalau di rumah tidak ada mainan sudah pas bapak ibu sholat ini kuda-kuda biarkan ketika kedua cucunya menunggangi Rasul Rasul makan sejudnya kenapa supaya anak-anak ini menikmat apa yang terjadi cinta dengan sholat anak umur 3-4 tahun cinta nanti dia ingatkan bapak ibunya ayah ibu sholat dia bukan mau sholat lumayan banyak kuda-kuda di rumah atau melihat itu indahnya dan apa yang terjadi sejak kecil dia sudah cinta kalau bapaknya keasar apalagi bapaknya tahu tidak boleh lewat orang di depan sholat anak pun ditampar akhirnya ada yang pakai apa namanya luka sana-sini sebab orang tua tidak paham tidak memahami agama secara luas parsial saja jadi indah agama ini dan sangat luar biasa tidak seperti perilaku yang mengatakan negeri-negeri yang tidak teroris tapi perilaku yang teroris semua mulai dari Israel coba lihat bangsa saudara-saudara kita di Palestina lihat di China ketika umat Islam minoritas maka terjadi perilaku-perilaku yang tidak manusiawi yang melanggar hak asasi manusia di India kita lihat bagaimana mesjid-mesjid dihancurkan rasul dalam saat perang sallallahu alaihi wasallam tanaman jangan ditumbangkan penat petani jangan dibunuh tempat ibadah jangan dirusak wanita jangan disakiti yang perang dengan yang perang saja apalagi dalam kondisi damai kita lihat bagaimana umat Islam di Spanyol ketika minoritas kita lihat bagaimana di Bosnia dan Hirsi Kofina bagaimana di India sekarang kita lihat bagaimana di Israel bagaimana di China ketika minoritas disiksa buktikan sekarang dalam sejarah ada enggak mereka-mereka yang minoritas yang disakiti umat Islam tidak ada dalam sejarah barang siapa yang menyakiti ahlu zimah minoritas yang tinggal dalam panci-panci Islam aku musuh pertamanya kelak di hari kemudian itulah sabda Rasulullah s.a.w. tidak ada irhamu man fil ardi irhamu man fil sama man kana yuminu billahi wal yumin akhir fal yukrim doifahu doifahu tamunya siapapun agamanya fal yukrim jarahu tetangganya dihormati dua turis dari Eropa masuk ke perkambungan di daerah Turki sudah jam sembilan malam cari mana hotel masyarakat Turki disipir silahkan tidak ada hotel tinggal di rumah kami saja tinggal karena gelap bangun pagi dibuka langsung tempat terbuka ini mana sahibul bed yang tidak ada rupanya hanya satu kamar saja yang punya rumah tinggal tidur di bawah pohon terus didatangi you are crazy kamu gila kamu yang punya rumah tinggal di bawah pohon dingin-dingin begini terus saya tamu itulah ajaran Islam itulah ajaran kami kamu tamu jadi rumah itu tidak ada tiga empat kali hanya satu kamar karena malam tidak kelihatan tidak ada lampu akhirnya dia pelajari dia langsung ungkapkan dua kalimat syahadat masuk agama Islam banyak contoh-contoh begitu ini agama ini minallah setelah itu dituluh umat Islam teroris dari mana wartamu dihormati tetangga pun agamanya masa pun berbagi dengan tetangga tapi dengan begitu semua Islam akan semakin tersebar tidak ada satu titik pun di bumi ini yang sampai matahari akan sampai ajaran Islam insyaallah ke situ tidak ada yang sampai kecuali sampai nanti tidak bisa dihadang ini agama ini kalau ditekan dia semakin solid dan kalau dibiarkan imtada imtada jadi kalau ditekan istada kalau dibiarkan imtada dia akan luas contoh ini wartawan dari presiden presiden Turki Recep Tayyip Ordugan ke mana Al-Jazair wartawan nanya dia dengan bahasa Perancis menanyakan bukankah Turki yang menguasai wilayah apa namanya Afrika Utara termasuk Al-Jazair sekian abad berarti Turki telah menjajah wilayah wilayah tersebut dia tanya dengan bahasa Perancis jawaban Recep Tayyip Ordugan itu langsung membuat mereka gak bisa apa-apa diem semuanya kalau memang Turki menjajah wilayah Al-Jazair selama sekian ratus tahun mestinya pertanyaan bahasa Turki dong bukan bahasa Perancis langsung siskak gak bisa apa-apa kok bahasanya bahasa Perancis pertanyaannya mestinya kalau udah ratusan tahun bahasa Turki bukan penjajahan tidak pernah umat Islam itu menjajah yang ada adalah futuhat dibuka daerah-daerah tersebut setelah itu mereka bebas mau pilih agama apa muli ini dan kebebasan itulah yang sangat berharga jadi kesantunan sifat santun itu yang indah dan itulah yang diikuti oleh selumah pengikut-pengikut Rasul salallahu alaihi wasallam bila antaku masah menyapa seseorang kalau lewat sama seseorang yang berjalan menyapa sama yang duduk yang naik kendaraan menyapa sama yang berjalan ada di salah satu pabrik khusus me apa namanya menyimpan bahan-bahan itu pendingin lah jadi makanan semua disitu salah satu karyawati yang muslimah kalau sudah pulang biasa sebelum maghrib itu dia menyapa satpamnya pak jumpa ya insyaallah ketemu lagi besok sudah berjalan terus sampai suatu hari kok gak keluar ini yang satu ini dilihat jam 7 jam 8 akhirnya didatangi tempat kerjanya didatangi diintip di kaca itu tergeletak sudah dari situ kok tergeletak di dalam rupanya temannya itu ketika mengunci dianggap di dalam gak ada orang dia teriak ini dingin 10 derajat di bahan 0 atau belum pernah coba ya 10 derajat di bahan 0 anak juga belum coba sama sama apalagi 20 derajat dia teriak-teriak gak sempat tetap di kunci sudah pingsan dia ini bapak tadi ini sering disalami tadi dibuka dibawa selamat sapaan ucapan menyapa seseorang yang dibawah kita menyelamatkan nyawa dengan izin Allah jadi jangan sombong wah itu pereman-pereman ya siapa pereman yang pereman itu bisa jadi orang baik yang satu ini bisa jadi pereman memang kalau pereman terus maksiat siapa walaupun seseorang itu ustad atau orang kaya siapa yang duduk Assalamualaikum bukan dengan salam-salam yang baru ini siramin air semua orang masa masyarakat muslim dirubah jadi salam Pancasila itu keyakinan salam yang diyakini jangan dirubah-rubah jangan ditambah-tambah gak karuan sudah sesuatu yang indah di negeri ini pertahankan yang kurang-kurang disempurnakan yang jelek dirubah jangan yang sudah indah sudah menjadi konsensus nasional orang semua bahagia senang mau dirubah-rubah jangan jangan apapun langkah kita gerakan kita yang membuat bangsa ini tidak solid tidak kuat nah itu dihindari semuanya jadi siapa saja menyelamatkan nyaman silahkan وَقُلْ تَعَلَى عَظِيمَ عَظِيمًا عَلَى مِسْرِ مَا أَنَا عَلَيْ وَصْحَابِهِ insyaallah ini akan saya sampaikan di pengajian yang akan datang tentang perpecahan 73 kelompok tersebut sebagai penutup saya ingin sampaikan beberapa hal yang pertama adalah kaitan dengan hati hati ini kadang-kadang keras kadang-kadang lembut kadang-kadang enak ibadah kadang-kadang khusyuk kadang-kadang tidak khusyuk perhatikan apa yang kita makan kalau dalam bahasa Inggris dikatakan you are what you eat kamu itu tergantung apa yang kamu makan ini bahasa sederhana kamu you are what you eat apa yang kamu makan sehingga Abdullah ibn Mubarak mengatakan satu dirham taruhlah seribu rupiah yang aku terima dari syubhad ini aku akan tidak ada gunanya daripada seratus ribu dirham seratus juta yang aku infakkan jadi yang lebih berbahaya ini yang satu satu dirham atau seribu rupiah yang aku terima dari uang yang syubhad itu bisa apa ya penghancur kebahagiaan penghancur sesuatu yang indah di hati kita daripada seratus juta yang kita infakkan jadi kadang-kadang orang akan ngukur kecil besar ini satu dirham itu taruhlah nilai sepuluh ribu itu buat apa kita menerima yang sepuluh ribu terus kita mau berinfak dari seratus juta uang kita yang halal mendingan gak usah terima kenapa? karena pengaruh apalagi haram itu sendiri syubhad saja harus dihindari apalagi yang haram sehingga para wanita-wanita yang solehat di zaman-zaman salafus soleh dia kalau melepas suaminya bekerja apa yang dia katakan? iya ki'iya kawakas bal haram fa'inna nasbiru alal ju' walanasbiru alal nar jangan sekali-kali kau pulang ke rumah bawa yang syubhad bawa yang haram aku dan anak-anakmu insyaallah sabar menahan lapar dan dahaga tapi kami tidak mampu menahan siksaan api neraka ini wanita-wanita yang solehat mestinya juga wanita-wanita yang sekalang itu ingetin begitu sama suaminya kalau itu terjadi saya yakin gak ada korupsi ini korupsi juga kadang-kadang dari istri juga tapi setelah dipenjara suaminya sendiri istri di luar siapa coba? gak mungkin dua-duanya kecuali kalau dua-duanya juga korupsi coba ketika dipenjara cuma para koruptor kita juga ini ketika ditahan dada-dada juga dia senyum-senyum juga yang saya khawatirkan ini negara bukan bukan apa yang terjadi memelihara para koruptor dipelihara akhirnya tapi kan negara memelihara fakir miskin ya dipelihara tetap fakir miskin terus gak sejahtera ini pemeliharaannya berbeda olehnya itu makanan yang subhat yang haram upayakan dihindari 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 dan istri mengingatkan suami supaya tidak terjadi korupsi tersebut diingatkan suami pasti kalau suami mbak uang yang banyak tanya sama istri ini uang apa ini? kamu biasa gaji kamu sebulan sekian kok ini pakai tas-tas semua apalagi bentuknya warnanya lain ini uang-uang ini mungkin dolar atau Singapura atau apa ditanya sehingga suami pun hati-hati tapi kalau permintaan istri juga bermacam-macam akhirnya suami pun melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut kalau tumbuh orang tua yang semacam ini maka akan tumbuh anak-anak yang soleh dan solehan jadi gak mungkin akan tumbuh anak yang soleh dan soleh kalau dikasih terus yang haram-haram gak akan jadi contoh ada seorang anak saya yakin nih orang tuanya dari harta yang halal sekali ada seorang seorang bapak-bapak rupanya dia migren bawa mobil udah parkir dia ada anak usia 12 tahun diketuk pintu cedalanya bapak mau parkir yang namanya orang migren ditanya juga enggak belum nanti nanti deh nak kalau gitu saya minta uang 2000 memang parkir 2000 daripada pusing sama si anak kasihnya 2000 migren tambah lagi minta uang 2000 ngobrol lagi tambah pusing lagi tapi terus diperhatikan sama dia lewat sepionnya anak kemana ya anak rupanya beli gorengan satu gorengan itu seribu habis itu gorengan tadi dibawa kepada seseorang yang lagi sandar orang tua di tiang listrik setelah itu kembali lagi ditanya tadi kamu kerja apa enggak apa ini kan pas hari libur saya kan biasa jualan koran hari ini libur saya enggak jualan saya enggak punya uang kecuali seribu ada bapak-bapak itu mau buka puasanya air saya enggak sampai hati belikan dia satu seribu rupiah terus saya minta uang 2000 memang siapa bapak itu saya juga enggak tahu kenal saja tadi saya enggak kenal saya enggak kenal sama saya sebetulnya profesi saya juga bukan tukang parkir tapi ya daripada bukan pusing mau carikan uang buat si bapak tadi ya saya profesi beda dah jadi parkir sementara ini uang buat 20 ribu buat kamu enggak pak saya enggak diajari begini sama ibu saya saya enggak diajari minta-minta buat bapak aja bapak masih terus diajar mau parkir enggak pak cewanya uang udah diterima dulu tadi 2000 bapak enggak jadi parkir kalau begitu saya minta izin dia pak saya mau menjemput adik saya yang sudah tahfid al-quran sekarang lagi belajar tahfid sekarang waktunya pulang ini anak tumbuh kembang dari kedua orang tua yang soleh dan soleha dari uang yang halal enggak ada syubat udah lah enggak usah cari yang besar-besar uang yang banyak kalau enggak berkah juga enggak ada uang enggak ada gunanya ya pasti senang kita semua banyak berkah halalan toiban enggak dihisap lah di dunia walah di akhirat pasti semua juga mau begitu kalau mau doa begitu silahkan ya Allah karunyakan kepada kami rezeki yang banyak yang berkah yang halal yang cari yang enggak sulit enggak diazap di dunia maupun di akhirat silahkan minta doa begitu bukan dilarang cuma tidak semua orang juga dikobulkan kan tapi kalau Ustaz kalau kita mau minta doa begitu boleh tapi yang paling bagus adalah minta segala sesuatu yang Allah berikan yang pas dengan kita ya Allah karunyakan kepada kami cintamu cinta orang-orang yang mencintaimu cinta kepada amal perbuatan yang menggapai kami yang membuat kami mampu menggapai cintamu dan karunyakan kepada kami cinta untuk berjumpa denganmu Allahumma rizukna hubbaka karunyakan cinta sampai para salafus soleh juga mengatakan para solehun kami sujud padamu ya Allah dan kami tidak pernah melihatmu kami memohon ampun padamu ya Allah dan kami tidak melihatmu dan kami bersandar padamu dan kami tidak melihatmu kasihanilah kami kasihanilah kami ya Allah cintailah kami ya Allah ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah ketika kami berjumpa denganmu ya Allah mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita min ibadihil mukhlasin menjadikan kita min ibadihil salihin menjadikan kita dan keluarga kita dan mereka-mereka yang kita cintai mereka-mereka yang mendapatkan cinta Allah cinta Rasul dan kita kembali kepada Allah insyaAllah dengan khusnul khatimah amin ya mujibasairin rabbana taqabbal minna innaka anta sami'ul alim wa tub'ala inna innaka anta tawabur rahim wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa nabiyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa alhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum bersama saling sapa tv wa sallamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa sallamualaikum warahmatullahi wabarakatuh